Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Hasan Media Dada Payang Oke, dalam video ini Dalam video ini Saya akan menjelaskan Tentang Bagaimana caranya Agar Batang ponsel terlihat lebih tua Jadi Cara Menggunakan cara di pruning Jadi secara terus-terus Jadi secara otomatis Nanti batangnya Tanpa dililit kawat pun Dia sudah seperti tua Bisa dengan cara pruning Bagaimana caranya Setiap tumbuh sedikit Kita patahin Tumbuh sedikit kita patahin Nanti otomatis dia akan Membentuk batang yang tua Bukan membuat besar Bukan, tapi Kesannya itu lebih tua Oke, contohnya seperti ini Saya sudah membuat bukti Saya sudah membuat buktinya Nanti kalau misalnya ada yang tidak percaya Oh, kalau di pruning itu justru akan menghambat pertumbuhan Ya, benar Memang menghambat pertumbuhan Cuma justru menghambat inilah yang menjadikan batang itu seperti tua Akhirnya Karena nutrisinya menumpuk Oke, kita lihat buktinya Ya, ini adalah buktinya seperti ini Batangnya menjadi seperti batang kamboja Ini karena terlalu sering di pruning Bahkan daunnya pun kecil Batangnya pun juga kardil Karena tidak bisa berkembang Efek ini dibuat Karena Hasil dari Pruning yang terlalu over Over pruning Jadinya seperti ini Aslinya batangnya ini lurus sekali Kalau tumbuh di alam Lurus dan halus Nah, seperti ini Lurus sekali Nah, bisa dilihat Bahkan daunnya pun besar-besar sekali Tidak ada Yang terbayang Kalau ini mau dijadikan bonsai Tapi saya mencobanya Ternyata bisa Batang yang halus seperti ini saja Bisa menjadi Seperti batang kamboja Dan menjadi kecil banget Bahkan daunnya itu Dijadi kecil banget Jadi seperti ini Yang tumbuh di alam liar Ini kalau Yang besar Daunnya lebih besar lagi Seperti daun jati Ini jadi hasilnya Di pruning Terus menerus Sehingga menjadi kecil banget Seperti batang kamboja Sehingga terlihat lebih tua Padahal Yang tua itu Yang di alam ini lebih tua Yang ini masih di muda Yang di pot ini Inilah bukti Kalau Pruning Over Terus-terus Terus-menerus Bisa menjadikan Batang terlihat Kesan lebih tua Ini adalah buktinya Saya sudah mencobanya Oke terima kasih Salam Bonsai Terima kasih Terima kasih Terima kasih